Para penguasa, kepada gerakan, mahasiswa, kawan-kawan semua. Saya cahaya bilang, mahasiswa bersatu, kawan-kawan, jawab, tak bisa dikalahkan. Mahasiswa bersatu, tak bisa dikalahkan. Mahasiswa bersatu, tak bisa dikalahkan. Mahasiswa bersatu, tak bisa dikalahkan. Bapak-bapak kepolisian, tolong kawan-kawan berduri ini dipindahkan ke dalam gedung DPR. Bapak-bapak kepolisian, bilang pada jenderal-jenderal kalian, bahwa kita tidak ingin disambut oleh kawan-kawan berdiri. Bilang pada jenderal-jenderal kalian, bahwa kawan-kawan berduri ini akan menyukai kita. Dan bilang pada jenderal-jenderal kalian, bahwa kawan-kawan berduri ini adalah sambutan yang paling tidak pantas untuk rakyat Indonesia. Kawan-kawan semua, hari ini kita berkumpul di sini, bukan tentang paksaan dari BEM Universitas kita. Bukan tentang paksaan dari orang-orang terdekat kita. Bukan tentang paksaan dari Universitas kita yang malah kadang membungkam kita. Tapi kita berdiri di sini, atas besar hati nurani kita, kawan-kawan. Atas besar kita melihat kesalahan, dan kita tidak boleh mendiamkan kesalahan. Karena mendiamkan kesalahan adalah kejahatan itu sendiri, kawan-kawan. Kita sedang memasang tulisan gedung ini di sita, dan sedang dalam perbaikan reformasi. Tepuk tangan untuk kawan-kawan kita yang berani memasang. Hari ini, kita disambut oleh aparat kepolisian yang banyak jumlahnya. Hari ini, kita disambut oleh para wakil rakyat kita yang tidak mau mendengarkan kita. Apa kabar wakil rakyat kita yang katanya mewakili rakyat, tapi malah tidak pernah bertemu dengan rakyatnya? Apa kabar wakil rakyat kita yang katanya mewakili rakyat, tapi malah terus bertemu pada oligarki, kawan-kawan semua? Kita disini bukanlah orang-orang yang tidak mengetahui bagaimana kondisi negara Indonesia. Kita disini bukanlah yang tidak mengetahui kondisi pemerintahan kita, kawan-kawan. Kita adalah bagian terpelajar, kita adalah bagian intelektual, dan kita adalah bagian perlawanan, bagi perlawanan kita dan pemerintah, kawan-kawan. Semangat kawan-kawan. Jadi, sekali lagi, jika ada bapak polisi yang mendengar orasi saya disini, tolong bilang kepada jenderal-jenderal kalian untuk mengangkut kawan-kawan ini. Karena saya tahu, bapak-bapak polisi sekalian biasanya menggunakan pendekatan pada komando. Tolong bilang pada pimpinan-pimpinan kalian, bapak yang disana pak, dengar saya pak, bapak yang disana dengar saya pak, tolong sabut kawan-kawan ini. Sepakat, kawan-kawan. Sepakat, kawan-kawan. Kawat berduri ini akan menghalangi suara kita, akan menghalangi tuntutan kita kepada wakil rakyat kita. Bantuan Media, tuntutan kami disini sederhana. Kami hanya ingin yang pertama draft RKUHP dibuka, dan yang kedua, pemerintah dan BPR RI membahas pasal-pasal bermasalah dalam RKUHP. Apa susahnya menerima dua tuntutan ini dan melaksanakan dalam kondisi yang sesingkat-singkatnya dan juga mencujung tinggi good governance? Tuntutan kami sesederhana itu, bapak-ibu sekalian. Hari ini, kami tidak ingin berkompromi untuk masuk ke dalam. Kami tidak akan berkompromi dengan para wakil rakyat yang tidak pro dengan rakyatnya. Kami meminta, Ibu Puan Maharani sebagai ketua DPR RI turun menemui masa aksi. Sepakat, kawan-kawan. Itulah tuntutan kami, dan itulah akhir dari aksi kami. Saat Ibu Puan Maharani tidak kemudian menemui kami, kita akan bertahan di sini. Sepakat, kawan-kawan. Hari ini kita dihadapkan pada kondisi negara yang tidak baik. Jika ada seribu orang yang membela kebenaran, maka pastikan aku satu di antaranya. Jika ada satu seorang yang membela kebenaran, maka pastikan aku satu di antaranya. Jika ada sepuluh orang yang membela kebenaran, maka pastikan aku satu di antaranya. Silahkan kepalkan tangan kiri kita dengan satu kelunjuk ke atas. Dan gaungkan suara kita lebih keras lagi. Jika ada satu orang yang membela kebenaran, maka pastikan, maka pastikan dan jaksikan. Itu adalah aku. Itu adalah aku. Hidup mahasiswa. Hidup rakyat Indonesia. Hidup perempuan yang berjuang. Hidup perempuan yang berjuang. Saya sampaikan pertama permintaan saya. Tolong rapatkan berisan. Saling menjaga teman di kiri kanan, depan dan belakang. Kita ada di sini karena satu tujuan. Kita ada di sini karena kita satu dalam nafas perjuangan. Setuju kawan-kawan. Sebagai kalimat pembuka, Untuk membakar api semangat daripada kawan-kawan semua. Saya ingin mengatakan kepada kawan-kawan tercinta. Jangan pernah ragu dan bimbang untuk menyuarakan keadilan. Sebab teriakan keadilan adalah salah satu bentuk kemanusiaan. Kawan-kawan, Jika pada zaman dahulu, Persoalan pengetahuan dan pendidikan di negara kita, Sengaja dilengahkan oleh Belanda. Sehingga menjadikan negara kita kekurangan kaum intelektual. Tapi saat ini, Sekarang ini, Saat ini kawan-kawan, Justru terbalik. Malah, Tuan dan puan penguasa negeri inilah, Yang sakan akan memaksa para kaum intelektual yang kritis, Untuk menjadi sosok yang apatis. Dengan bukti apa? Dengan adanya RKHWP, Yang sampai detik ini pun, Masih menjadi pertanyaan di benak kita semua, Rakyat Indonesia, Yang merdeka katanya. Merdeka dari mananya? Maka kawan-kawan, Saya pikir, Sebagian besar dari para kawan-kawan yang hadir disini, Sudah mengetahui, Apa maksud dan tujuan kita, Demonstrasi hari ini. Oleh sebab itu, Saya ingin mengingatkan kepada kawan-kawan, Bahwasannya, Apa yang kawan-kawan lakukan hari ini, Apa yang kita semua lakukan hari ini, Adalah sebagai alarm pengingat, Bagi para Tuhan dan puan penguasa, Yang saat ini duduk di singgah sana, Sehingga sana yang dibangun dari uang rakyatnya. Kita ada disini sebagai pengingat, Untuk mereka penguasa, Bahwa negara ini, Bukan hanya milik mereka saja, Negara ini, Ada yang namanya RAKYAT, Apa kawan-kawan? RAKYAT, RAKYAT, Kita semua disini menjadi alarm, Bahwasannya, Ada hal yang mungkin mereka lupa, Untuk kita diskusikan bersama, Untuk kita harus ketahui bersama, Untuk apa, Untuk mencapai mufakat, Untuk apa, Untuk kesejahteraan kita, Semua rakyat Indonesia, Bukan untuk memenuhi kepentingan, Circle mereka saja, Setuju kawan-kawan? Sekali lagi, Bukan hanya untuk, Mementingkan dan memenuhi, Kepentingan circle mereka saja, Para penguasa, Kawan-kawan, Saya, Tidak terlibatan kita, Sebagai taksisa, Tidak terlibatan kita, Tidak terlibatan kita, Sebagai kamen, Tentu ini adalah, Selain kita, Karena dengan aksi 21 tahun, Kami membitkan sumas, Depan ini desa, Dan membitkan waktu 7.24 jam, Kepada masyid, Menjawab sumasi kami, Hari ini, Tanggal 28, Adalah, Waktu dimana, 7.24, Kepada ketahui bersama, Apakah di sini, Sederhana, Untuk tentu ini, yang pertama kita berat-berat dan yang pertama kita bahas masalah-masalah bermasalah tidak ada satupun yang bisa menyusahkan keberanian mahasiswa sejauh ini yang kamu tahu dari media yang juga ada berat-berat dan juga berat-berat kepada para pemerintah, kepada para anggota depan kita tidak ada satupun yang bisa mempersebut membuat kebetatan dan mendapatkan dan dimiliki oleh mahasiswa sampai hari ini, KPR KWH juga belum dibuka kepada pemerintah akhirnya yang perlu dijawab di KPR KWH yang sepatutnya dimana SMP2019 di menurutkan petakuan dalam tersebut adalah rencog wang pangg besar penolakan di KPR KWH juta 2 tahun 2019 tersebut.. kami dari mahasiswa menyoroti buah hal yang pertama kita gak lakukan Di mana ada sanksi pidat bagi demonstrasi kepentingan yang tidak di surat pengetahuan dan mengganggu kepentingannya. Diksi di sini tidak jelas, mengganggu kepentingan umum itu seperti apa. Apakah membuat pacar-canggung kepentingan umum, padahal demonstrasi sendiri, unjung rasa sendiri adalah kepentingan umum itu sendiri. Dan sanksinya adalah pidat, sanksi pidatnya yang tidak sejalan dengan semangat reformasi, dengan semangat berdemokrasi gitu. Tidak ada umumnya sendiri tahu semangat, dan tetap menurut bahwa sebesar kepentingan umum ini bukan dipindahkan. Kali juga tentang pasal 354 dan 354, di mana umumnya terhadap kepentingan umum, kekelasaan EPSAN, dan penyelamat terhadap pangkat dan martabat presiden dan masalah lainnya. Nah ini tentu akan mencederai demokrasi kita, karena demokrasi kita suplemennya atau pentingnya adalah kritik. Saat kritik dilapinkan, masalah Indonesia kalian luancang. Saat kritik dianggap pengkhinaan, maka akan mendapatkan sesuatu yang terbuat. Selain dari ini, kami banyak berdagung dalam kelihatan si, langsung ada manusia, mereka akan mengamai Jalatan, lalu ada juga unik terbaru, ada para manusia yang saya cinta, Di hari awal, kita sudah memberikan dorongan kepada pemerintah dan BPR. Pertama, kita sudah membuka atau membuat surat-surat kepada Presiden. Lalu yang kedua, kita sudah melakukan somasi kepada Presiden di hari ulang tahun Presiden. Dan hari ini, kami ingin bertemu dengan Ibu Puan Maharani sebagai aduan BPR. Untuk memahas RKP dan berjanja bahwa akan membuka RKP. Juga, kalau kawan setuju, kita tidak akan maju apabila masih banyak kawan-kawan yang tidak masuk ke berder. Omong, berhenti dulu. Kita rapikan dulu barisannya. Hidup mahasiswa. Hidup rakyat di Indonesia. Hidup persimuan yang melawan. Gimana kawan-kawan atau berder yang sudah rapi? Sudah? Kalau sudah rapi, kita akan maju lagi. Maju lagi, tokong. Maju, kawan-kawan ku. Maju, kawan-kawan ku.